Konten kita hari ini adalah, jadi aku mau nanya nih, selama kalian puasa, selama kita, ya selamat datang lagi udah melebaran nih. Kalian ada kesulitan apa nih selama kalian puasa karena harus latihan, harus tampil. Mungkin tiba-tiba waktu kita latihan suara habis, tiba-tiba haus. Terus ada hal-hal apa gak yang mungkin unik di bulan puasa ini? Iya. Siapa yang mau jawab terakhir? Ini bercerita juga ketawa nih. Waktu latihan dulu deh, kan puasa tuh, gimana tuh kesulitannya? Kalau untuk latihan sih alhamdulillah gak ada kesulitan. Karena kan kita latihannya kan sore kan kak, jadi kan tidak mau menjelang buka puasa gitu. Jadi tidak merasa haus karena sudah mau kak. Oh, oke. Iya kan bener kan temen-temen? Bener, bener. Bener, bener. Kalau emberan. Kalau hal-hal yang unik, kalau luasanya? Lucu boleh ya kan? Iya, ini unik kita juga lucu juga. Lucu. Oke, jadi salah-salah mau bercerita. Tapi nanti ketalanya dibuat-buat ya biar keliatan lucu. Ini, pertamanya itu kan salsa ini saya bercerita tentang kerucuan Evie dan juga salsa. Kan Evie kan sedang tidur habis itu. Terus waktu itu kan salsa waktu sahur kan olahraga kan kak? Olahraga itu salsa lupa belum minum. Jadi sahur terus gak sempet minum gitu. Sudah inca. Iya, sudah inca. Terus habis itu saya sudah gelisah banget. Aduh belum minum pasti gak kuat deh ini sampai buka gitu. Sudah puasa gak ya, puasa gak ya. Terus akhirnya, salsa itu habis dozi. Minum dan makan. Tapi salsa itu ngajak Evie. Terus evie ini boleh ceritakan. Boleh ceritakan. Eh, kamu makan siang. Ya, bisa siang. Oh, bentar bentar. Ini masih ada lagi kotak ya. Kenapa kamu makan, kamu gak boleh puasa? Jadi dia tuh pas mau inca tuh gak minum. Nah, jadi dia tuh mikir. Aduh aku tadi lupa minum. Kira-kira aku kuas. Dari sampai malu. Kira-kira aku kuas gak gitu. Jadi pada akhirnya mungkin dia. Akhirnya gak kuas. Jadi makan. Tapi dia makannya ngajak Evie gitu. Soalnya itu menghashut Evie gitu kak. Tapi itu aku hashut. Maaf Evie. Karena ini saya sudah izin sama Evie. Evie buka juga? Iya. Masih ada ceritanya dulu kak. Masih ada ceritanya. Masih ada ceritanya. Gini. Saya sebelumnya sudah izin sama Evie. Dan Evie sudah iya gak apa-apa gitu. Ceritanya gak apa-apa. Terus saya bilang, Vi itu ada nasi kotak enak banget sih. Terus iya awalnya. Awalnya dia itu gak mau. Terus diselimut. Terus saya ke Evie. Vi minumnya seger banget. Vi asap luah gitu. Terus saya ambilkan nasi kotak. Dan di sini saya merasa berdosa banget. Karena sudah berhasil menghashut Evie. Itu cerita ini ya kak. Kenapa kan saya cerita gini kak. Salah satu keunikan dan gelucuan. Dosa ya. Dosa ya. Jangan ditiru adegan ini ya teman-teman. Selamat menikmati.